Ya, terima kasih Dina Gurning. Di informasi yang pertama pemirsa ada Presiden Joko Widodo ya. Jadi, bak pegawai startup, kini ASN punya jam kerja lebih fleksibel. Hal ini terjadi usai Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan nomor 21 tahun 2023 tentang hari dan jam kerja. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 12 April 2023 lalu. Pada pasal 4, diatur jam kerja pegawai ASN dalam seminggu terpenuhi selama 30 jam 30 menit. Selain itu, jam istirahat pada masa jam kerja akan diberikan sama seperti aturan terdahulu, yaitu sebanyak 60 menit pada Senin hingga Kamis dan 90 menit pada hari Jumat. Perpres ini mengatur jam kerja instansi pemerintah dimulai pukul 7.30 zona waktu setempat, sedangkan pada bulan Ramadan dimulai pukul 8 waktu setempat. Namun dari Perpres ini, Presiden memberikan ruang dalam pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel. Meliputi fleksibel secara lokasi atau secara waktu. Ya, di informasi selanjutnya. Kementerian BUMN buka suara soal kabar larangan memakai hijab bagi karyawan Sarinah. Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi 6 DPR fraksi Gerinda Ade Rosiade yang menyebut bahwa ada salah satu karyawan Sarinah yang dilarang memakai hijab. Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga merespon pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut sebab pihaknya belum mendapat laporan terkait pelarangan penggunaan hijab tersebut. Arya menekankan dirinya belum dapat berkomentar apapun atau memberikan keterangan lebih lanjut sebelum mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Dari domestik kita beralih ke internasional. Jerman menjadi bukti baru bahwa negara-negara perlahan mulai menjauhi Amerika Serikat dan mendekati China. Dua perusahaan besar asal Jerman Volkswagen atau VW dan BEBESH malah memperluas investasi besar mereka di negeri tirai bambu. Chief Executive BASF Martin Bruder mengatakan pendapatan dari China memungkinkan perusahaan untuk secara efektif mengimbangi kerugian dari biaya energi yang tinggi di Eropa termasuk peraturan lingkungan yang ketat. Hal yang sama juga disampaikan eksekutif di Volkswagen yang secara pribadi mengakui produsen mobil itu berada dalam kesulitan yang sama. Biaya energi dan tenaga kerja yang tinggi membuat perusahaan sangat bergantung pada penjualan dari China untuk membantu membangun operasi di Eropa. Saat ini Volkswagen telah memiliki lebih dari 40 pabrik di China. Bahkan saking ketergantungannya dengan China, VW telah mengumumkan akan menyesuaikan model dengan keinginan pelanggan China seperti fitur mesin karaoke Indash. Ya, berita selanjutnya ada yang bikin sedih nih. Pemirsa, kalau kita lihat jelang lebaran Sayur Box Startup yang bergerak di bidang e-grocery kembali melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun tidak disebutkan berapa jumlah karyawan yang terdampak pada PHK kali ini, namun CEO dan co-founder Sayur Box Amanda Susanti menjelaskan meskipun perusahaan tubuh kuat di segmen B2B, namun pasar segmen B2C tidak tumbuh seperti yang diperkirakan selama pandemi. Untuk itu, Sayur Box telah menggabungkan beberapa gudang B2C mengkonsolidasikan layanan pengiriman instan menjadi pengiriman yang sama atau same day demi meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan juga tengah melakukan restrukturisasi ke channel penjualan lainnya di dalam organisasi, namun langkah ini membuat Sayur Box terpaksa harus melepas beberapa anggota di tim B2C. Terima kasih telah menonton!